Hai sahabat, bertemu lagi di channel Perjalanan Karina. Kali ini saya berada di Lombok, tepatnya di Katamaran, Kulvila. Nah sahabat, saya akan berbincang dengan seorang aktivis kegiatan kemanusiaan yang menjadi sudah seperti adik saya, sahabat saya. Dan kita akan berbincang tentang bagaimana suka duka menjadi seorang pekerja sosial dan juga tentu tentang apa yang terjadi di bumi, apa ini? Bumi Goraya. Lombok tuh bingung saya. Bumi Seribu Masjid. Oh iya, Bumi Seribu Masjid. Oh iya, oke. Bumi sirkuit juga sekarang kan? Oh iya gitu. Nah sahabat, saya akan berbincang dengan seorang pegiat sosial, aktivis muda yang mendedikasikan hidupnya bagi dunia kemanusiaan, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Dan dari bumi Seribu Masjid, kita akan berbincang di podcast kita Perjalanan Karina. Hai, Enri apa kabar? Sehat Kak. Hai, hebat nih. Lama ya nggak ketemu kita? Sudah setahun lebih ya? Iya, apa ya? Kemarin kaget juga ketika ditelepon kan. Telepon, aduh ada Karina ini saya bilang itu. Apa namanya? Siapa itu kan? Saya tulis Karina Jakarta kan di HP. Nah terus, kaget kan, telepon kan. Langsung lah sebalas. Banyak saya balaskan Kak. Di mana ayo ketemu ini? Nah akhirnya, tadi malam ditelepon. Nah akhirnya bisa bertemu lah. Jadi senang lah Kak. Saya juga senang gitu ya. Karena memang kita pekerja sosial itu bertemu dengan sesama pekerja sosial itu menambah adrenalin kita seperti charger ya. Jadi semangat lagi untuk melakukan sesuatu. Jadi kayak spiritnya itu bertambah gitu. Betul. Oh ini orang-orang yang punya sejiwa nih gitu. Nah Andy, saya mau tanya nih. Kita kan pernah bekerja sama pasca gempa ya. Kita melakukan banyak kegiatan bersama pasca gempa di lombok. Pernah pinjam lahannya juga. Iya, pernah bersama-sama ya. Membangun rumah sakit darurat. Kita bangun rumah sakit darurat, suplai obat dan lain sebagainya. Nah apa yang buat Henry kan dalam usia muda mendedikasikan hidup buat kemanusiaan itu kan nggak mudah. Iya. Jadi apa ya? Jadi memang kalau melihat dari background ini Kak. Kalau background saya memang kan orang. Kamu kan pernah jadi safe. Jadi safe banyak lah. Maksudnya orang tua tidak sekolah. SD pun tidak tamat. Bapak, ibu tidak tamat SD. Kakak pun tidak tamat SD. Hanya saya yang sekolah ini. Nah di masa-masa sulit itu tentu kan memang banyak pelajaran yang kita dapat. Bahwa orang tua mengajarkan banyak hal kayak. Orang tua saya itu orang yang bisa dikatakan tidak pernah menyakiti orang. Tapi selalu bagaimana berkomunikasi dengan baik dengan orang. Dan kalaupun bisa ya membantu orang. Walaupun dia juga tidak punya apa-apa gitu. Selalu menjaga pikiran orang supaya tidak tersinggung dengan kata-katanya. Itu orang tua saya dulu. Nah di dalam proses perjalanan kan kita sekolah dan sekolah-sekolah. Dan orang tua saya pernah menjadi TKI itu tiga kali. Bapak itu ke... Kerja di luar negeri? Di Kelapa Sawit di Malaysia. Oh sempat kerja di Malaysia. Iya bapak itu tiga kali untuk biaya sekolah juga gitu. Nah setelah sekolah, SD, SMP, SMA. Nah di SMA itu saya ini kan orang semua kan mau lanjut kuliah kan. Saya katakan buat apa kuliah kan gitu. Kuliah ngapain kuliah gitu kan. Ujung-ujungnya kuliah kan jadi kerja kan. Cari duit. Ujungnya setelah kerja duit kan. Kerja betul. Nah akhirnya saya bilang mbak. Ngapain kuliah ujung-ujung duit? Kenapa gak langsung kerja gitu. Akhirnya saya fokus untuk meningkatkan skill saya. Skill di perhotelan. Akhirnya saya kerja. Berarti sebelum Endri masuk kuliah itu kerja dulu nih? Kerja. Nah kerja. Memang saya emang ketika SMA kan kerja. Setahun setengah saya kerja. Setahun setengah itu sambil training, sambil kerja. Di obrol omok sambil kerja dulu. Kita dapat istilahnya daily walker. Jadi dapat gaji sekitar Rp600.000-Rp2.000 per bulan. Jadi cukup lah untuk biaya sekolah. Untuk biaya sekolah dengan saat itu ya. Saat itu tahun 2006. Mewah. Sudah bisa bayar kos sendiri. Segala macam gitu. Nah. Setelah selesai SMA, saya belum terima ijazah. Belum tetangkan ijazah. Sudah loh. Karena belum bayar? Bukan. Karena sudah diterima ke Malaysia. Oh jadi sempat mau bekerja di Malaysia? Atau sempat bekerja di Malaysia? Sempat bekerja. Jadi sebelum. You have been there before. Yeah, I have been there before. Before I sign my certificate of graduate. I just fly to Malaysia to work. For like six months, eight months. Nah setelah itu. Kerja di sana kan? Itungannya training. Tetapi karena ya kita biasa dengan biaya hidup sederhana. Bisa nyimpan uang juga. Dan itu berangkatnya itu ke Malaysia itu ngutang gak? Oh untuk ongkos? Ongkos ngutang. Nah orang tua ngutang. Dengan ya dengan persentase bunga sekian lah. Tetapi karena saya terbiasa hidup sederhana, bisalah dibayar hutang itu. Dan ada lebihnya juga gitu. Nah balik dari itu, kan tadi saya bilang kan? Orang setelah selesai SMA banyak yang kuliah. Tapi tujuan untuk kerja katanya kan? Saya bilang, oh gak pecah kurus kuliah, saya bisa langsung kerja. Kerjalah saya kan gitu. Pulang dari sana kerja dapat tawaran di Senggigi juga, di Square dulu terus setelah itu. Itu masih kerja? Kerja. Jadi belum ada niatan mau kuliah? Belum. Barulah ditawar kerja di obroi lombok sama orang-orang yang pernah lihat kinerja saya. Ditawar kerja di sana, jadilah kerja permanen di sana. Dengan gaji kalau rame itu sampai ya 5 juta, 5 setengah tahun itu, tahun 2007. Hebat dong gitu ya. Sudah bisa traktir, udah bisa pacaran kemana-mana nih. Itu kalau udah mau kredit mobil, mau motor apa aja bisa? Mau perbaiki rumah? Karena reputasinya udah bagus nih, udah punya gaji sekian untuk saat itu. Tapi tetap, tetap ada, semua terjamin, terus bisa perbaiki rumah, beli para bola, beli motor, orang itu sama aja lah. Nah, ada lagi tawaran menggiurkan lagi setelah itu, setelah kerja di obroi setahun, ditawari lah kerja ke Singapura. Di obroi itu saya jadi sep, jadi cook lah. Jadi sempat kerja juga di Singapura? Singapura itu setahun enggak? Oh, setahun. Setahun dan... So you explore all area of Singapore. Oh, nah. I see. What was in Singapore at the time? At Norman Tentu. Oh, Norman Tentu, ya. It's like two-sebut. I know. But Marina is not like to die. Marina is up to that, up to 2018. I'm studying. Yeah, Marina Bates. My best favorite destination. Playing game. Nice, it's a nice place, you know. Like every single person that who have been to Singapore, they will come to, they will come to, they will come to. Oh, they should come to Marina Bates. To play. To play, just eating ice cream, just watching the fireworks, watching the song of the sea, something else. It's free for all. So, waktu itu satu tahun kerja di Singapura, kemudian kembali. Nah, di Singapura ini. Di Singapura itu ketemulah, apa, sep saya ini kan sep killer. Jadi dia umpat-umpat orang itu biasa, lempar-lempar pakai piring biasa. Nah, dalam satu momen kita berbicara dengan sep ini. Henry, you know, in kitchen, you are working with muscle. Wah, kerja dengan otot nih. Otot. Yes, there is some thinking, but not so many thinking, not used to use thinking, but most of it we use muscle. Nah, jadi pakai otot, katanya kan, mikir saya ya, aduh, pakai otot aja kita kerjanya gitu. Padahal kita tahu dalam mindset bahwa kerja pakai otak jauh lebih berhasil atau jauh lebih menghasilkan daripada kerja pakai otot. Ah, gitu. Jadi, pikirannya begini, Kak. Jadi, ketika dibilang begitu sep saya ini, kalau pakai otot terus sampai kapan? Gitu kan? Akhirnya mulailah, mulai start berpikir, saya harus kuliah. Jadi, dilihat saya itu, katanya, pintar bahasa Inggris. Kata teman-teman saya yang kerja di Singapura, pintar bahasa Inggris. Kenapa enggak saya jadi guru bahasa Inggris? Gitu. Di? Ya, maksud saya belajar bahasa Inggris, kuliah. Oh, gitu. Oh, that's why akhirnya Andy ambil jurusan bahasa Inggris. Ya, and then after that, like, after the discussion with all of the team of our, our restoran chef. And then, but before that, my, like, my position, like, getting higher, and they give me more money again. I mean, maybe they know that, yeah, maybe they know that I want to go. So, they try to, they're top up, like, so my salary that day is 1,000. When I came, it's 1,000 Singapore dollar, like, 8 million. And then, they're top up, like, 200, 300, so the last is 1,500 with the, with the position that time is set the party. Oh. Set the party, so I handle the garden monster for the cool kitchen in Singapore, in the restaurant. Then, yeah, but finally I'm going home. I'm going home, and then I study English, but again in the university, you know, I didn't know what happened to study. Oh, but you have decided before, yeah, you want to learn English. Yeah, I speak English, I mean, like, um, like... With who? With who? Oh, yeah, because at the time, it's hard for you to get someone to talk to, yeah? Yeah, I mean, that in the class that we use, sometimes we use a lot, we use bahasa more than English, right? Iya, karena kadang-kadang itu poor-nya itu adalah even dosen bahasa Inggris, they don't speak English. Iya, dia pakai bahasa Indonesia, gitu. That's the main problem in Indonesia, makanya jika orang belajar bahasa Inggris, sudah dari SD, SMP, SMA, tetap aja nggak bisa bahasa Inggris, gitu. Iya, dan akhirnya, akhirnya malah aktif di organisasi. Hmm, sempat jadi ketua BEM? Ya, sempat jadi ketua debat bahasa Inggris, sempat wakili NTB ke Semarang pernah, ke Bali beberapa kali, sempat ikut pidato bahasa Inggris. Akhirnya, sempat juga jadi ketua BEM di IKIP. Pokoknya jadi aktivis? Aktivis sudah, ya, kerjanya demo saja. Demo, demo, demo. Pokoknya di otak itu hanya demo. Pokoknya nggak ada yang bagus di pemerintah. Demo, sudah. Nah, sampai akhirnya, sebelum tamat saya menikah tahun 2014, setelah tamat saya ditawari kerja di staf ahli DPR RI. Nah, disanalah saya melihat, pada saat di Jakarta. Oh, staf ahli lokal. Oh, staf ahli lokal. Tetapi ya tetap siliannya SK-nya dari sekretariat ya. Iya, betul, betul. Ada di sini. Itu fraksi apa itu? Fraksi P3. Sama Bu Ermalena. Oh, i see. Ya, waktum sekarang di P3. Nah, sama beliau saya diberikan kesempatan bersama Ibu Wartiah pada saat itu sebagai Ketua DPW. Diberikanlah saya kesempatan untuk jadi staf ahli. So long story shortnya, gimana Andrew Von Leeson itu? Nah, pada saat di sanalah menjadi staf ahli itu kan. Staf ahli saya Komisi 9. Oh. Jadi bidang kesehatan. Iya, sosial. Nah, kesehatan ketemu di sana. Iya, betul, betul. Jadi banyak menemukan anak-anak sakit segala macam tapi tidak punya akses pada saat itu. Sulit akses. Tidak punya dana juga ya? Iya, tidak punya dana segala macam. Menemukan banyak orang cacat dan segala macam. Barulah sempat juga ketemu sama orang bule yang saya bilang bahwa ada Pak Peter namanya. Ini yang, apa namanya, mengingkari dan menginspirasi saya juga. Ini kok ada orang luar membantu orang lombok? Ini ada apa? Saya bilang. Kok dia mau bantu orang sakit di lombok? Mau ngapain? Saya bilang. Nah, itu seperti apa yang membuat saya tejun juga di dunia kemanusiaan ketika perang di Ambon. Perang konflik. Teman saya dari Sweden bilang sama saya begini. Saya itu jauh-jauh dari Eropa ngurusin anak-anak bangsa kamu. Kamu buat apa buat mereka? Gitu. Jadi bener. Jadi akhirnya kayak kita jadi malu gitu ya. Apa ya? Kalau saya begini nggak? Kok mau ini orang luar negeri? Bantu ngurus orang sakit? Tapi dia tidak tahu nggak apa-apa. Dia kan, mohon maaf, orang luar negeri kan baca peraturan-peraturan kan mana paham gitu. Saya bilang, kasihan orang ini. Saya bilang, kok dia di ngurus orang sakit di sini? Maksud saya, ya kita nggak tahu apakah uangnya dipakai benar apa nggak sama orang. Anda tahu kita. Akhirnya lah. Dan itu banyak terjadi. Akhirnya ya saya, oke saya coba bantu. Tapi saya tidak akan mau terjun kalau saya tidak lihat aslinya. Saya cek dulu. Oh ternyata benar bahwa banyak orang sakit membutuhkan bantuan. Lama-lama terus kita mulai kan. Terus start. The feeling ya. Jadi harus feel dulu. Harus feel dulu. Setelah feel baru kita berbuat. Berbuat sedikit-sedikit. Banyak respon-banyak respon akhirnya buat lembaga. Berilah Andy Foundation. Dulu sama Pak Adam. Pak Adam, Pak Tarfi ini tuh. Kita berdua nyetir kesana. Jadi kita di mobil tuh ngobrol aja. Ngobrol kayak orang gila sudah ngobrol. Di belakang kan ada bawa tamu gitu kan. Tapi memang iya kalau nggak gila dalam tanda kutip. Nggak bisa terjun di kemanusiaan. Kita terus orang-orang yang menurut orang gila. Ngapain kita sebenarnya kalau dipikir. Spending money. Spending time. Spending energy gitu. To help other people ya. Tapi kan. Emosi. Itu panggilan. Emosi. Dan tidak pernah. Sebagian besar tidak diterima dengan baik gitu. Jangan kan berharap terima kasih. Ya. Kadang-kadang ya apa namanya dikatakan bahwa cari nama lah. Rialah segala macam. Tapi ya. Tapi. Itu kan their mind. Mereka. Betul. Karena ini kan urusan kita dengan Tuhan. Ya. Ketika Tuhan taruh hati sama kita. Ngapain kita pikirin orang lain ya. Sementara orang lain aja nggak mau peduli sama mereka gitu. Jadi. Kemudian Andrew Foundation itu berdiri. Berdiri. Dan berkembang so far. Itu di NTB. Well known gitu ya. Dengan semua kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh Andrew. Sebenarnya main core kamu itu di kesehatannya. Atau di istilahnya di disabertinya. Atau di mana nih. Kalau kita kan memang niat awal Andrew Foundation itu ada kan ingin membantu memperpendek birokrasi sebenarnya. Jadi ada birokrasi-birokrasi yang panjang. Yang bagaimana caranya agar masyarakat bisa menjangkau nya. Tipikal masyarakat kita itu memang di Indonesia lah sama saja. Misalnya sekarang dia buat surat miskin. Dia harus ke dusun. Kelurahan ya. Kelurahan ke camat semua. Mereka itu kadang tidak punya waktu untuk itu. Jangankan ada waktu untuk itu kan mereka harus pergi ke sawah. Pergi jadi buru dan segala macam. Nah ini waktunya mereka habis di sana kan. Nah sementara kalau mereka melakukan itu kadang-kadang tidak terurus anaknya yang sakit. Nah kita masuk di sana. Jadi replacing daripada fungsi keluarganya. Ya kayak begitulah. Nah selain daripada itu kan ini banyak divisi sudah kita ini sekarang. Kalau dulu kan memang hanya divisi kesehatan. Nah dari kesehatan bergeser juga nambah divisi disabilitas. Divisi disabilitas masuk ke pendidikan juga. Kita ada paut juga. Terus ada sisi divisi hukum juga gitu. Sekarang jadi meluas ya. Meluas banyak sektor yang. Tapi itu bagus karena akhirnya dengan banyaknya yang bergabung semakin banyak orang mau peduli. Ya benar. Walaupun tantangannya pasti jauh lebih banyak. Lebih banyak sekarang benar. Nah dengan kondisi nih. Andy kan banyak ya saya kenal Andy itu di Lombok Utara. Dengan kondisi Lombok Utara pernah hancur karena gempa yang dimana mempertemukan kita ya. Ketika itu kita bisa sama-sama berjuang ketika membantu korban gempa waktu itu. Nah menurut Andy sendiri permasalahan sosial yang ada di Lombok secara keseluruhan maupun Lombok Utara secara khususnya itu apa sih? Ketidakpedulian pemerintah atau pemerintah yang pura-pura tidak tahu atau masyarakat yang kurang teredukasi? Kalau saya melihat sebenarnya kerjasama mungkin ya. Penting semua stakeholder ini bekerjasama. Karena memang ini sulit memang. Sulit menyatukan. Karena memang paling sulit itu menanggalkan ego. Jangankan NGO dengan pemerintah. NGO dengan NGO pun sulit ketemu kan? Kalau NGO dengan NGO kalau dia apalagi memiliki core yang sama itu justru sulit. Seharusnya kan lebih bisa bekerjasama. Kalau kita memang kalau di EF itu memang kita mengerjakan yang tidak dikerjakan orang. Jadi kalau orang misalnya sudah pada ranah itu ya kita tidak kerjakan. Karena memang sudah ada yang mengisi. Maka kita mengisi yang kosong. Jadi kalau misalnya semua lini ini sudah diisi ya kita tidak kerjain. Kita kerjain yang lain gitu. Itu kalau kita. Nah kalau kita melihat permasalahannya apa. Ya memang kalau kita melihat ya. Ya semua kita harus peduli sebenarnya. Memang itu kan. Itu makanya dibilang manusia itu adalah makhluk sosial. Karena nggak bisa hidup sendiri kan? Tapi the problem itu kan banyak orang yang acu tidak acu aja gitu. Bahkan jangankan mau ngurus orang lain. Even tetangganya aja mereka nggak peduli gitu. Jangan tetangga. Karena keluarga sendiri juga sulit. Karena kita misalnya di EF misalnya di lembaga ya Ibu Anu Kak. Makanya teman-temannya saya bilang. Kalau kita di EF itu jangankan keluarga. Orang lain aja kita tunggu di rumah sakit gitu. Ada sampai nginep-nginep. Kan ini sampai dari BIMA tim kemarin itu sekarang sudah dua minggu di Mataram. Karena harus ke Lombok Care untuk kita kerjasama dengan Lombok Care juga. Untuk kaki pengkor, club food. Nah ini harus berangkat ke Bali. Besok hari ini kayaknya berangkat ke Bali. Nah berangkat ke Bali untuk proses yang lebih lanjut. Konstruksinya. Karena tidak bisa di sini. Yang lengkap. Ya karena di Bali itu juga ada ini yang kaki palsu juga kan? Ya ada prostetik juga. Saya pernah kerjasama juga dengan itu. Nah itu maksud saya bahwa memang. Ya itu saya bilang tadi harus memang kerjasama. Kerja bareng. Harusnya. Dan tidak boleh saling meniadakan. Tapi selama ini kepedulian pemerintah seperti apa? Kalau kepedulian pemerintah saya melihat asal kita mau kunjungi dan insya Allah bisa dia. Saya melihat bahwa karena memang beda area ya. Kalau saya melihat beda area. Let's say that pemerintah itu kan harusnya dengan kebijakan-kebijakan. Dengan regulasi-regulasi itu kan yang benar-benar menyentuh dengan kebutuhan masyarakat. Khususnya yang mengalami disfungsi sosial. Seperti itu. Kemarin memang sekretaris EF itu Pak Adam memang sempat ke kebak hukum juga terkait dengan perda disabilitas kan. Nah itu juga kita apa namanya supaya memang dilaksanakan dengan baik. Apa yang sudah diperdakan kan ini. Tapi kan masih jauh untuk menjadi kota layak. Ya kita kantor saja kan masih belum misalnya. Ya dengan pasca gempa ini ya. Ya pasca gempa ini kan agak masih lama kalau saya melihat. Karena memang kalau aksesibilitas kan penting kan. Bagaimana kursus Anda bisa masuk kantor. Terus bagaimana perhatian pemerintah kepada disabilitas juga kan penting. Itu kan apa ya nilai-nilai yang kemudian baru dikatakan misalnya ramah disabilitas. Tapi untuk Lombok Utara sendiri pemerintahnya sudah memberikan porsi nggak untuk pekerja yang dari penyandang disabilitas? Saya lihat kemarin di Bapenda ada satu saya lihat yang disabilitas. Ada tapi memang lagi-lagi untuk mencari kawan-kawan disabilitas yang memang berkapasitas. Yang seperti yang dibutuhkan ini memang kadang kita bentrok di sana gitu. Kadang kan saya melihat Menpanerbe itu kan satu persen. Harus dikasih slot untuk disabilitas. Betul. Itu yang maksud saya. Itu ada di sana. Tapi saya lihat baru satu deh yang di Bapenda. Tapi saya belum ngecek lagi ada lagi nggak yang di tempat-tempat lain yang memang yang memperkerjakan disabilitas ini gitu. Kan IF sendiri itu kan sekarang lebih ke NTB ya menyeluruh ya. Menyeluruh ya. Sumbawa, Bima, Lombok dan lain sedompu ya. Nah, di NTB ini apa sih yang menjadi kendala dari IF untuk bergerak? Kalau kendala untuk saat ini ya. Kalau kita melihat memang di IF ya. Karena kita ini memang mengerjakan hal-hal yang tidak dikerjakan soalannya. Kalau kendala itu memang, tapi memang itu budaya kita ya. Berarti budaya kita, tidak saya catakan sebagai tentangan ya. Ini mungkin challenge ya. Sebagai tentangan kita dalam membantu sesama itu. Memang kalau kita di Lombok ini kan punya budaya. Kalau ada orang sakit itu, atau orang yang butuh bantu ke rumah sakit itu kan harus musawarah semua dulu. Dari kepala dusun, RT, semua musawarah. Harus tahu. Bisa dikatakan sebikian juga. Dan juga kasihan si anaknya yang emergensi. Dan kadang-kadang kita bicara ke orang tuanya, boleh nggak kita bawa anaknya ke rumah sakit? Oh kita harus ngomong sama ini mertua dulu, paman dulu, ini semua. Saya pernah menemukan satu anak di daerah Lebakong. Dia, istilahnya karena dia ibunya kerja di luar negeri, ayahnya mungkin bekerja, anak itu dibiarkan diikat kakinya supaya nggak kemana-mana. Nah itu yang saya sebenarnya pengen diskusi juga sama kamu tentang hal itu ya. Tapi oke, itu kan teknis ya. Nah sekarang, kamu kan bergerak nih terus dengan pribadi kamu sebagai Henry yang mengelola dan mengomandani, memberikan komando di Henry Foundation. Tapi di samping lain kan kamu juga aktif di politik nih. Nah itu tabrakan nggak? Ya ini yang menjadi dilema kadang. Makanya kemudian, saya kemarin ketika menjadi, ketika aktif di politik ya, saya langsung cuti. Karena memang, ya itu yang bilang tadi tuh, bertabrakan dengan hati nurani saya. Tapi untuk seorang Henry sendiri, which one you love better? Sosial lah. Ya. Cauh sosial. Karena kalau di sosial itu, Tidak ada musuh. Tidak ada anu. Jadi kita memberikan itu ya, memang ihlas. Tanpa pamri. Tanpa tidak ada harapan. Kalau di politik itu saya... Semua tentu dengan pamri. Ya, dengan ada harapan gitu. Begitu dia menyumbang ke sini, pasti ada harapan suara. Menyumbang ke sana, itu yang saya lihat ya. Tapi saya nggak tahu politisi-politisi yang beneran politis ini ya. Apakah dia ada pamri atau tidak kan? Kalau kita berbicara politik kan berbicara kekuasaan. Kepentingan kan? Itu ujungnya pasti lah. Pastilah. Karena namanya politik itu kan adalah bagaimana mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan itu. Means itu adalah kepentingan kan? Nggak bisa. Memang nggak bisa. Terpisah. Makanya waktu seorang... Padahal itu kan sosial politik itu harusnya berjalan. Berdampingan. Berdampingan. Karena dimana-mana kan fakultas sosial dan politik itu punya satu tuh gitu. Tapi memang di lapangan, kadang-kadang kan jadi ketika... Katakanlah orang mengenal kita sebagai orang yang aktif berkegiatan di sosial. Tetapi di satu sisi ketika kita terjun ke politik. Itu orang udah boleh berubah cara berpikirnya, menilai gitu. Itu adunya ya. Saya tidak tahu mindset masyarakat seperti apa ya. Tetapi memang itu keadaan yang... Ya itu yang saya alami kemarin gitu. Ya karena kan saya lihat Andy menjadi ketua tim relawan satu calon kada ya. Calon kada dan akhirnya ada sinisme dan segala macam gitu kan. Berdampak nggak? Di apanya? Di keyayasan. Nggak sih. Nggak ada sedikitpun. Karena memang tidak ada kaitan. Makanya itu mengambil cuci waktu itu. Saya pisahkan benar-benar persoalan politik dan sosial itu. Karena memang apa ya. Karena itu setidak mau ini berdampak. Karena yayasan ini terlalu mulia lah bagi saya. Pekerjaan sosial ini adalah terlalu mulia. Jadi kalau dibandingkan dengan politik nggak ada apa-apanya. Nah itu yang orang nggak tahu. Karena tidak semua orang bisa memahami dan merasakan. Jadi gini, Tuhan itu kan tidak memberi hati memberi kepada semua orang. Itu saya pelajari ketika saya sudah terjun di dunia kemanusiaan. Karena kalau semua orang punya hati memberi nggak ada permasalahan sosial. Karena semua orang akan dengan ikhlas, dengan suka rela memberikan apa yang mereka punya untuk membantu orang lain. Tapi kan persoalannya tidak demikian. Jadi ketika seorang Henry dilihat nih sebagai pejuang sosial. Tetapi tiba-tiba masuk ke politik. Bahkan menjadi ketua tim relawan dari salah satu calon kepala daerah. Kan itu masyarakat mungkin jadi kaget-kaget karena masyarakatnya nggak siap. Iya nggak siap. Nah itu. Kalau saya melihat mungkin ya itu. Mungkin nggak siap ya masyarakat dengan keadaan fenomena seperti itu. Padahal di tempat-tempat lain biasa-biasa saja gitu. Rata-rata mereka yang sudah mempunyai kegiatan sosial yang banyak itu pasti terpanggil untuk terjun ke politik. Karena ingin membenahi dan tahu permasalahan apa yang ada di lapangan. Sebenarnya seperti itu gitu. Tapi memang masyarakat selalu dengan ekspektasi tertentu kan. Jadi ketika ekspektasi dari masyarakat tidak bisa diikuti malah jadi bumerang. Bentrok jadinya gitu. Tapi kalau saya melihat, karena begini kak. Saya ini kan orang sosial. Jadi ya kalau kemarin ada yang misalnya yang mungkin berseberangan dengan saya ya. Ya biasa aja gitu. Saya anggap biasa gitu. Karena memang dia kan tidak tahu pikiran kita. Betul. Nah itu kan pandangan mereka. Karena kan kita nggak bisa merubah semua orang untuk memahami kita kan. Iya. Tapi kan sekarang mereka lihat. Oh ternyata Pak Hendrik ya memang orang sosial kan. Tidak melulu ke politik gitu. Ketika memang sudah selesai ya selesai itu gitu. Harusnya seperti itu. Ketika sudah selesai, selesailah pertandingan itu gitu kan. Bersalaman ya. Tapi kan permasalahan kalau di politik nggak seperti itu gitu. Jangan kan di skop kabupaten kota ya. Di nasional pun seperti itu. Masih. Masih ada luka-luka yang. Oh dia tim ini, dia tim itu gitu. Bahkan ya itu memang resiko dari berpolitik. Nah sekarang Andy. Apa lagi mimpi dari seorang Andy nih. Terhadap Andy Foundation-nya dulu deh. Kalau mimpi memang kalau rumah singgah. Kemarin sempat saya mimpikan. Ketika tahun 2016-2020 kita rumah singgah di kota Mataram. Insya Allah akan segera kayaknya di launching mungkin. Atau grand opening. Itu rumah singgah. Terus kedua. Sebenarnya mimpi saya yang paling besar ya. Menurut saya besar itu adalah rumah sakit. Rumah sakit ini kenapa mimpi? Karena kita ingin masyarakat yang tidak mampu. Kesulitan, sakit, miskin ini kan. Mendapatkan wasis-wasis yang layak. Yang cepat. Dan cepat. Bukan dan pasisnya bagus dan cepat gitu. Karena memang kita tidak ingin kemudian mereka was-was ke rumah sakit. Kemanapun. Karena memang rumah sakit itu mahal. Sakit itu mahal banget gitu. Apalagi kalau di kota besar, di Jakarta gitu. Masuk rumah sakit dengan biayanya langsung sekian ratus juta, sekian puluh juta. Itu udah kalau kita nggak siap memang gitu. Apalagi kan budaya asuransi kan kurang di masyarakat kita. Jadi ketika berhadapan dengan situasi sakit, itu pasti akan sangat sulit. Kalaupun kita bilang asuransi mau bayar pakai apa? Asuransi bulanan. Kan begitu menjadi soal juga kan? Nah. Bayar polisnya pakai apa? Bayar polis gitu loh. Boro-boro dapat premi, polisnya nggak dibayar kan gitu. Nah. Maksud saya, Kak, bahwa kenapa rumah sakit ini menjadi penting bagi kami di tim itu adalah, kita ingin kemudian masyarakat yang tidak mampu kesulitan itu tidak akan bisa dengan mudah mendapat akses kesehatan itu. Karena memang bagi kami kesehatan ini kan terakhir sebelum meninggal. Betul. Iya kan? Iya, iya, iya. Ketika lahir dan sebelum meninggal. Itu kesehatan di sana dia dipakai isu kesehatan ini. Ketika dia lahir maka dia ketika dalam peribunya membutuhkan rumah sakit. Dan ketika dia sebelum meninggal, orang kalau belum ke rumah sakit itu belum puas. Betul. Itu kalau orang-orang di kampung itu, ya Allah nyesel saya nggak bawa orang tua saya ke rumah sakit. Nah gitu dia. Nah paling tidak kita bisa membantu mereka dalam keadaan-keadaan sulit seperti itu. Nah oke itu mimpi dari Andy Fournison. Mimpi Andy sendiri di politik nih. Mimpi di politik? Apa ya? Menteri Sosial lah. Saya pernah ditawari Menteri Sosial saya tolak Andy. Karena saya lebih suka pariwisata. Disiplin imut. Tapi that's good. Memang harusnya orang-orang muda itu lebih banyak. Karena pemikiran dan kerjanya lebih tegas gitu ya. Permasalahan sosial itu kan kita tahu sebenarnya. Apalagi birokrasi yang berpanjang ini aja sibuk dengan Kementerian Sosial. Mungkin kamu jadi Menteri Sosial jaduk-jaduk bisa langsung cair tuh. Kenapa Menteri Sosial itu penting nggak? Apa namanya? Ya saya tidak tahu ya. Bagaimana Bu Risma melihat persoalan-persoalan disabilitas kan. Saya nggak tahu bagaimana pandangan beliau gitu. Karena kan yang diuruskan berjuta-juta juta juta kan. Betul. Karena kan permasalahan sosial di Indonesia juga hampir 20 macam lebih gitu ya. Dari mulai kemiskinan, ketunaan, fakir, terus disabilitas, belum lagi yang SIV, belum anak beresiko, banyak sekali gitu. Banyak sekali ya. Karena saya sempat ada di situ gitu ya. Jadi menjadi Stafali salah satu Menteri waktu itu. Nah oke, kamu mimpi menjadi Menteri Sosial nih ya. Mudah-mudahan nih calon presiden berikut nih ada Enri nih, yang siap menjadi Menteri Sosial ya. Calon presiden 2024 mudah-mudahan. Kita bermimpi nih kan. Karena kita mimpi. Kita harus memiliki mimpi untuk kita bisa berambisi, akhirnya kita melakukannya kan gitu. Ada waktu untuk bermimpi, ada waktu untuk melakukan. Dan saya juga begitu orang ya. Ketika saya bilang, saya nggak pernah mimpi jadi pekerja sosial, punya yayasan, bisa sekarang membantu ribuan anak gitu. Dengan beasiswa kan nggak pernah bermimpi. Tapi ketika saya, oh ternyata akhirnya ketika saya terjun, mimpi saya, saya besarkan. Oh ya ternyata gini. Tapi tentu dengan ikhtiar kan seperti itu. Oke, sekarang untuk kehidupan pribadi. Kalau kehidupan pribadi. Sekarang lagi kuliah lagi nih ya. Kuliah sedua dan lagi Yano juga, lagi di Pradi juga untuk pengacaranya. Lagi persiapan untuk ujian advokat. Terus... Sudah ikut pendidikan? Sudah, sudah. Tinggal ujian-ujian saja. Terus... Peradi mana nih? Karena kan kita itu bingung gitu. Saya juga peradi, peradi mana nih gitu kan. Kalau kita bicara, apapun semua, ada gitu kan. Semua jadi berkembang. Berkembang. Berkembang kan? Yang satu, yang tiga, yang tiga. Yang satu jadi. Semua berkembang. Saya bilang, saya ikut di organisasi misal KTI. Ternyata ada KTI ini. Tadin juga begitu gitu kan. Jadi kalau kita bilang, saya mau masuk ini. Peradi. Peradi mana? Suara advokat Indonesia. Iya. Jadi Pergirsang. Oh, Bang Juniper. JG. Pergirsang. Kan ada Bang Oto. Ada Bang Oto. Ada satu lagi. Tapi sebenarnya, ketika kepentingan yang sama itu, harusnya kita bersama-sama lebih kuat ya. Tapi karena itu tadi, ketika satu core bisnisnya sama, itu sulit untuk bersatu. Karena memang kepala itu banyak kan. Jadi banyak itu. Nah, Andri sendiri nih, sebagai seorang leader di Andri Foundation, itu kan banyak yang ikut Andri ini. How you deal with them? Ya, karena memang kita di EF itu, kita tidak ada rekrutmen. Jadi mereka mendaftarkan? Mereka menawarkan diri bergabung. Jadi tidak pernah ada rekrutmen. Jadi ya tidak ada EF yang mundur. Yang maju nggak ada. Karena mereka mau berjalan-jalan aja, bekerja-jalan aja gitu. Jadi nggak dalam bentuk sistem pegawai. So, mereka dapat salary? No. Karena mereka punya kerjaan semua. Oh, jadi mereka rata-rata jadi pekerjaan sosial. Iya. Jadi maksudnya mereka mengardikan waktu mereka. Perawat, dokter, polisi, dan sebagainya. Untuk membantu kemanusiaan. Benar, benar. Itu pakai perjanjian atau? Nggak ada. Pokoknya kalau kita itu, kan memang... Biasanya kalau di EF itu relawan itu, kuncinya ketemu saya. Oh gitu. Kalau ketemu saya, kita isi dia. Jadi doktrin membantu orang itu kita isi. Betul harus itu. Itu yang harus ditebarkan ya. Kalau udah ketemu saya, masuk ke pikirannya gini-gini, pasti bisa. Nah, tapi memang lagi saya katakan bahwa karena memang EF ini kan sudah banyak dan tidak... Kita itu kalau bisa tim ada berhenti, ya berhenti aja nggak apa-apa dulu. Istirahat mungkin. Ya, maksudnya dia istirahat capek mungkin, kan? Iya, betul. Karena memang kita nggak bisa push juga orang untuk mengikuti seperti kita. Karena mekerja kita itu nggak ada waktunya loh. Karena tengah malam dipanggil. Kalau menurut saya, Kak, kenapa EF ini bisa eksis ya? Kenapa bisa sustain? Karena memang tidak ada yang bergaji. Semua nyari uang sendiri dengan... Jadi tidak ada... Tidak ada iri. Ya, tidak ada diskriminasi juga ya. Sama semuanya kita mau bergaji. Ayo, ini ada bantuan. Sampai kemarin sempat saya ketika dikasih bantuan filter air itu, sampai saya tanya, ada uang bensinnya nggak ini? Tahu apa dia bilang donor sama saya? Kalau ada uang bensinnya nggak mungkin. Saya kasih Henry Foundation, dia bilang. Lembaga lain bisa menerjakannya. Karena ini tidak ada uang bensinnya, makanya saya kasih Henry Foundation. Karena saya yakin Henry Foundation mampu membagikan barang-barang ini. Walaupun tanpa uang bensin. Harus gitu. Nah, gitu. Maka saya bilang, oke, oke. Saya berhenti tanya itu, saya bilang. Saya mau bagikan berapa pun jumlahnya, saya bilang. Kemana pun dibagikan. Nah, akhirnya perjalanan kerjasama kita berlanjut dan untuk membantu sesama gitu. Nah, sebentar orang berpikir, oh ini dapat duit nih dari sana gitu ya. Itu sering banget tuh kayak gitu. Iya. Bagi kita pekerja sosial bilang, ah lu kan dapat duit. Saya bilang, dia nggak ngerti. Jangankan kan duit kita pribadi. Waktu. Kadang-kadang keluarga aja komplen loh. Karena waktu kita lebih ngurusin orang. Apalagi nanti anak-anak udah lebih besar. Keanak saya sempat protes. Kok mobil lebih sayang anak-orang daripada anak sendiri gitu. Tapi ya, bagaimana kita harus bijak menjelaskan. Iya, sama. Kan ketika, saya ketika hamil muda, anak pertama, anak kedua, ini kan di luar terus. Sekarang yang agak mulai termanajemen waktu saya. Karena saya kan lagi bangun usaha juga sekarang. Ada perusahaan yang saya pimpin kan. Makanya kita punya jam kerja. Jadi pagi jam 9 sampai, tapi tetap kita. Karena sebagai pimpinan juga di sana kan bisa ngatur. Kan bisa masuk sore, bisa masuk pagi, bisa selang-seling gitu. Jadi, bisa kita hari minggu, paling tidak minggu bisa. Kalau dulu nggak ada. Dulu sama sekali nggak ada. Dulu nggak ada. Ini 6 tahunan nggak ada sama sekali. Untung yang itu mempunyai istri yang mempunyai jiwa yang sama. Iya, karena. Mau peduli. Karena memang itu akadnya sebelum menikah. Keren nih. Jadi udah dijanjiin dulu ya. Sudah. Jadi kalau nggak begitu mungkin nggak tahan juga. Jadi akadnya itu udah saya katakan bahwa lebih dari separuh hidup saya ini punya orang. Lebih dari separuh loh. Berarti itu bigger dari apa yang dia punya. Iya gitu. Jadi Alhamdulillah istri ibunya anak-anak itu mengerti kak. Jadi tidak pernah dilarang. Tidak pernah dilarang. Kapanpun, jam berapapun. Jadi kan saya tergantung jam 2, jam 3 ke rumah sakit itu. Kalau ada yang misalnya butuh bantuan, tidak bisa buat ini buat itu. Rumah sakit dulu. Itu ke Bali itu jam 1, jam 2 ke Bali. Berangkat aja sudah nggak mikir apa-apa. Berangkat. Nah, semuanya itu maksud saya tidak bisa dilakukan tanpa komitmen tadi. Memang harus ada komitmen. Ya memang itu. Karena saya juga pribadi mengalami akhirnya ya saya pikir this is my way. Ini pilihan saya. This is my choice. Jadi ya saya ya kalau memang nggak bisa ya tetap saya dengan pilihan saya. Karena akhirnya kita begitu. Benar. Kita nggak bisa bernegosiasi terus-menerus. Capek dong. Capek, capek, capek. Jadi akhirnya bilang ya ini pilihan hidup saya. Ini jalan hidup saya. So, ya kalau memang nggak bisa ngikutin, let it be. Biar saya tetap berjalan dengan jalan saya. Kan seperti itu. Nah, oke. Last but not least nih, Andy. Melihat nih. Kembali ke Lombok Utara nih. Daerah kita. Kamu KTP mana nih? Lombok Utara. Lombok Utara. Sama kita. Saya KTP ke Lombok Utara juga. Nah, kan Lombok Utara ini kabupaten di mana kita ber-KTP. Ini kan masih daerah tertinggal nih. Berarti kan permasalahan sosialnya banyak sekali gitu. Apa sih kritik kepada pemerintah untuk bisa, bukan kritik ya, maybe saran atau masukan kepada pemerintah untuk bisa menata Lombok Utara itu jangan deh jadi tertinggal. Atau mungkin memang sengaja dibuat tertinggal supaya anggaran lebih banyak. Kan kita nggak tahu nih gitu. Ya mungkin kalau saya ya, sebagai warga Lombok Utara ya, selama, kan saya mendapat informasi di beberapa penyampaian dari DPR ya. DPR Provinsi maupun DPR Bupaten itu memang anggaran, apalagi anggaran sekarang kurang banget. Ya karena kan semua terserot dengan Covid ya. Dari 1,2 katanya menjadi 800-900 miliar. Nah ini kan juga sudah, saya tidak tahu postur anggarannya berapa-berapa sekarang. Berapa untuk publik, berapa untuk belanja. Lebih, kayaknya biasanya anggaran di dalam pemerintah itu lebih banyak untuk biaya rutin. Gaji pegawai, operasional. Kantor kan itu. Nah ini juga menjadi penting saya rasa. Ya siapapun, siapapun Bupatinya ya, apalagi Bupati yang sekarang terpilih, ya kita berharap bahwa pos-pos yang memang itu untuk kepentingan masyarakat dan pos-pos yang memang untuk pemberdayaan masyarakat itu mungkin lebih diutamakan gitu kan. Karena memang kan dari sana masyarakat itu bisa berkembang. Dari apa namanya pos-pos yang kayak pemberdayaan terus kerja-kerja padat sosial dan segala macam ataupun stimulan-stimulan untuk UMKM. Ini kan ini menjadi daya pacu untuk berkembang gitu. Nah selain daripada hal-hal yang sifatnya rutinitas ya. Selain rutinitas juga kan memang belanya publik ini kan termasuk juga untuk jalan. Untuk jalan, untuk misalnya bangunan-bangunan sekolah, kantor. Kan kita juga, kantor kan belum juga kan. Benar, banyak masih PR besar dengan terjadinya gempa, kemudian Covid. Saya juga jujur setiap saya ke Lomba Utara saya merasa gemes gitu ya. Bayangkan daerah kita di Lomba Utara itu sepanjang jalannya boleh dibilang ada laut, tapi nggak ada cold storage, nggak ada tempat ikan yang benar-benar ditata dengan baik gitu. Jadi banyak hal gitu ya yang membuat akhirnya kok jadi seperti ini, seperti gemes gitu ya. Tapi ya kita berharap lah siapapun nanti atau yang sekarang ini memimpin gitu, benar-benar bisa mendedikasikan segala sesuatu sumber daya yang ada di Lomba Utara itu benar-benar untuk masyarakat Lomba Utara. Karena prihatin juga loh Andy, di Lomba Utara paling banyak sarjana loh, hampir setiap dusun, setiap RT ada sarjana. Tapi kan kayaknya, jadi apa ya, tidak bisa diberdayakan dengan maksimal. Ya kita berharap lah, ini pemimpin yang sekarang kan, bisa sesuai dengan harapan masyarakat bahwa membangun Lomba Utara lebih baik kan, dan membawa masyarakat Lomba Utara lebih baik, dan kita berharap bahwa memang masyarakat lebih baik ini bisa terwujud dan tercipta gitu. Memang itu harapan kita bersama. Warga Lomba Utara nih, saya juga begitu, saya juga ingin melakukan sesuatu ke depannya. Mungkin kita bisa berkolaborasi ya, tadi Andy punya mimpi bikin rumah sakit dan saya juga punya niat untuk membangun rumah sakit. Karena saya melihat Lomba Utara gitu, hati kita ada di situ, kita ingin membuat itu menjadi maju. Tetapi ya kembali lagi, kita juga minta kerjasama juga dari pemerintah, terutama dengan izin dan lain sebagainya ya. Oke Andy, terima kasih banget sudah berbagi, berbincang bersama. Sukses untuk Andy Foundation, sukses untuk Lomba Utara, dan juga akan menjadi S2 nih ya. Amin. Jadi advokat nanti yang bisa lebih banyak pro bono-nya nih ke depannya. Kan harus itu gitu, jangan nanti menjadi lawyer yang sekian miliar, wah bahaya nih gitu. Andy pro bono-nya lewat yayasan aja. Iya, pro bono-nya lewat yayasan ya. Kalau yang pribadi harus di sana, roda yayasan harus jalan juga ya. Karena kan nggak bisa jalan juga kalau nggak ada uang ya. Nah, sahabat itu bincang saya dengan Henry yang luar biasa. Masih banyak cerita lain yang ingin saya bagikan kepada sahabat. Masih penasaran kan? Ikuti terus perjalanan Karina setiap hari Selasa dan Jumat pukul 8 malam. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye! Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax